Minimnya tenaga dokter ahli paru di wilayah Nusa Tenggara Timur membuat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil kebijakan untuk menyiapkan pesawat khusus bagi para dokter yang akan melayani pasien COVID-19 di NTT. Saat ini hanya terdapat 4 orang dokter ahli paru di wilayah NTT. 3 orang dokter tersebut berada di rumah sakit WZ Yohanes Kupang dan 1 dokter ahli paru lainnya bertugas di RSUD Wengapu, Sumba Timur. Keempat, dokter ahli paru ini akan difungsikan di seluruh rumah sakit rujukan di NTT apabila terdapat pasien COVID-19. Karena itu, rencananya pemerintah Nusa Tenggara Timur akan mencarter pesawat translusa untuk mobilitas 4 orang dokter ahli paru ini. Karena dokter paru kita kurang, hanya 4, 3 di rumah sakit. Umum, Yohanes, dan 1 di Sumba Timur. Maka keempat beliau ini harus mobile. Orang harus mobile. Ada beberapa daerah yang sangat diperhatikan yang kesendungan angkanya tinggi seperti Menggerai Barat dan juga Sika. Dan kita akan mempersiapkan translusa untuk charter bagi dokter-dokter yang sangat dibutuhkan untuk mobile dari satu rumah sakit ke rumah sakit. Saat ini, belum ada warga di NTT yang teridentifikasi positif virus corona. Untuk mencegah virus tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Timur menghimbau seluruh masyarakat agar mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan pemerintah dengan menghindari diri dari keramaian dan berada di rumah selama 14 hari ke depan.